hai 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 saya mau jalan sama teman aku hari ini aku mau jalan-jalan ke sebuah restoran saya enggak tahu itu restorannya seperti apa saya belum pernah pergi ke sana jadi ikutin aku ya gimana serunya makanan di sana katanya sih restoran Asia pastinya restoran Asia itu sangat menarik banget ya karena di restoran Asia kita bisa menemukan nasi tapi kali ini kita mau nyawa ramen di sana so ikutin bersama aku ya aku akan kasih tunjuk ke kalian restorannya seperti apa kebetulan memang hari ini aku lagi enggak kerja jadi cuacanya bagus banget perfect banget ya buat jalan-jalan so ikutin aku ya 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 ini restorannya casual banget emang bener-bener restoran beliner ya ada lukis-lukisannya ini restorannya namanya takumi ini adalah menu mereka ini main food dan ini sport spicy harganya enggak begitu mahal ya hai 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 semangat hai 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 so kita coba dulu ya Kita coba dulu nih Sebenernya kan belum ada orang nih Jadi kita bebas nih Buat cobu, baru punya dia Kalau ada orang kan, orang Jerman kan Agak garisnya Untuknya kita di ujung kita Jadi kita ini Semuanya padahal ngeliat Bukan hanya gitu So, good to know the kid Good to know the kid Masih kurang pedas ya Aduh Medan Masih kurang Di setting di kamera dia Format, bagian format gak? Favoris dan video ya Baru ada ambil Ini Kalau menungut aku Mie pangsit Kan, bener kan? Mie pangsit ala Chinese Mie pangsit ala Chinese Mie pangsit ala Chinese Dia pecis kayak mie Kayak indomie Tapi Teksturnya beda banget Kenyal-kenyalnya beda banget Dari indomie Terus Saya dikasih bakso 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 dia bukan bakso Kayak indonesia gitu Baksonya Aku lebih suka bakso kita Bisa dibilang Ini kayak bakso Bakso vegan ya Kayak plant based Tapi digoreng sama adil Oh iya bener Lebih terang dia ya Aku cobalah dulu ini Pas nanti transfer Berat gak? Itu aja yang biasanya Berat banget Kuahnya Tos Kuahnya top Sekarang saya mau coba Bakwannya 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 sama Jepang ya Oh my God Ini crispy Harusnya tadi Kita harus Seperit Seperit betul Betul Mungkin ya Pekal Mike's Enggak ya Krispinya jadi ini Jadi hilang Padahal enak tuh sebenarnya Benar-benar crispy Memang Benar-benar dipisah Ini benar-benar Kayak bakwan sayur Kuahnya enak Menarik kuahnya sama bakwannya Kalau baksonya So-so Hmm Bakwannya ini kayak Untuk vegan deh Bukan daging Dan kalau makan disini itu Kalau kita mau minta Sambalnya Lebih pedas lagi Bayar 2 euro Wow Seadis ini Jerman ya Minta cabai Minta sambal Harus bayar 2 euro Gimana kalau kita minta yang lain-lain ya Hardanya ini tadi 16 euro 17,5 euro Kalau minta nasi Ngambah lagi 2,5 euro 1,5 euro Ini bakwan-bakwan ala Indonesia Tapi ada juga bakwan Chinese Ini daging ya Kayak daging bakso ya Sampai jumpa Jangan rugi, sambal disediain kalau nggak salah ya, bisa nambah terlihat top up terus ke ya. Tapi kayak ada pahit-pahitnya gitu ya. Kuahnya sih menurut aku enak ya. Kuahnya memang unik ya. Mininya menurut aku sih kurang ya buat saya. Oh memang bukan tipe yang ini ya. Sebenarnya aku suka minyak tapi sepertinya kurang lama dimasak. Jadi agak keras-keras gitu. Memang tipe yang mereka. Memang beda. Orang kita memang Indonesia suka yang ini. Kalau ini apa istilahnya mereka? Dibiarin apa ya? Karena setengah matang dibiarin. Kalau sama. Kalau aku lebih suka lebih matang sih. Lebih lembut kan. Kita sudah selesai makan. Dan kita sudah coba noodle ramennya. Seperti tadi kita ada komentar-komentar tentang noodle ramennya. Jadi buat teman-teman yang ingin makan noodle ramen yang berada di kota Delhi. Kalian bisa menunjungi tempat ini. Dan terimakasih sudah bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.